Assalamualaikum Ustadz, nama saya Tina Saya mau tanya bagaimana cara menanamkan tawhid atau akidah kepada anak Terima kasih Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yanda dan Bunda dimanapun Anda berada Kaitannya dengan akidah ataupun keyakinan yang paling utama Ini adalah betul-betul harus segera ditancapkan kepada putra-putri kita Pertanyaannya kemudian bagaimana cara kita menanamkan akidah Keyakinan, keimanan kepada putra-putri kita ini Ada beberapa langkah praktis Yang pertama kita harus mengenalkan terlebih dahulu siapa Allah SWT Bisa misalnya ketika kita menjadi orang tua Lantas kemudian kita sampaikan bahwa terciptanya manusia Terciptanya alam semesta ini Itu sungguh karena betul-betul adanya Allah SWT Nah dengan membiasakan bahwa ada Allah, ada Allah, ada Allah Anak akan ada interes, ada ketertarikan Lalu mulai dia kritis bertanya siapa Allah itu Nah karenanya saat kita sudah mengenalkan Allah tadi Lalu yang kedua kita mulai mendekatkan Allah Dengan cara apa? Bisa dengan bercerita Bisa dengan berkisah Karena bercerita, berkisah itu sesuatu yang sangat luar biasa Yang hasilnya akan menancap pada putra-putri kita Kalau kita mulainya dari sedini mungkin Itu sampai dia dewasa akan dia ingat Nah metode berkisah ini yang paling efektif disampaikan oleh para ahli Adalah ketika menjelang tidurnya Atau di saat kondisi dia sedang nyamannya Nah karena itu setelah kita mengenalkan dengan sistem cerita tadi Salah satu cara untuk mendekatkan lagi Supaya dia lebih dekat kepada Allah adalah Dengan membiasakan berzikir Membiasakan berdoa Kita biasa kok Kalau anak mau makan Sebelum makan diajarin untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana dan seterusnya Dalam aktivitas mau tidurnya Dalam aktivitas keluar rumah mau berangkat ke sekolahnya Dalam aktivitas ketika dia dalam perjalanan dan seterusnya Semuanya dibiasakan dengan berdoa Berdoa berdikir kepada Allah Nah yang ketiga Kita mulai mengajari putra-putri kita Untuk mentadaburi apa yang sudah diciptakan Allah Sebagai bentuk kesyukuran kita kepadanya Kalau kita terbiasa Kemudian mengajak anak-anak kita Meskipun dia masih kecil Dengan mengenalkan terhadap fungsi apapun yang sudah Hikmah apapun yang sudah diciptakan Allah itu Maka sungguh saudaraku Anak akan mulai ada tambahan keyakinan dalam dirinya Mulai menghujam keimanan dalam dirinya Bahwa sungguh apapun yang diciptakan Allah itu Tidak ada yang tidak bermanfaat Nah karenanya Dengan tiga hal ini Insya Allah Ngakidah Keyakinan Keimanan putra-putri kita Akan semakin bertambah Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati